Di tengah perang yang makin memanas, pemerintah Rusia memberikan perhatian kepada pasukannya. Kali ini, pemerintah membebaskan pajak penghasilan bagi tentara yang ikut berperang di Ukraina. Pengumuman ini disampaikan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret baru pada awal pekan lalu. Dekret itu menyatakan untuk membebaskan pajak bagi tentara yang berperang di Ukraina serta anggota dinas keamanan. Termasuk pejabat yang telah melakukan kunjungan kerja ke wilayah Ukraina yang dianeksasi Rusia. Tak hanya prajurit, pegawai negeri yang bertugas di empat wilayah Ukraina yang dianeksasi Rusia juga mendapatkan amnesti pajak itu. Diketahui ada empat wilayah yang dianeksasi Rusia, diantaranya Donetsk, Luhansk, Korsen, dan Zaporizia. Sehingga mereka yang berdinas di empat wilayah itu tidak lagi harus melaporkan pajak pendapatan dan aset mereka. Diketahui tak hanya para anggota militer yang akan dibebaskan pajak, keringanan pajak juga berlaku untuk mitra dan anak-anak mereka yang ikut bertempur di medan perang. Upaya ini dilakukan Putin sebagai bentuk kampanye militer. Hal ini untuk meningkatkan jumlah pasukan perang di kawasan Ukraina. Mengingat selama beberapa bulan terakhir, pasukan militer Rusia terus mengalami kemunduran dan kekalahan. Menurut Jenderal Amerika Serikat Mark Milley mencatatkan, setidaknya ada lebih dari 100 ribu tentara Rusia yang telah terbunuh atau terluka sejak invasi pada Februari 2022. Mundurnya performa tentara Rusia di medan perang telah memicu kekhawatiran pemerintah Moskow akan adanya pembengkakan biaya perang. Maka, dengan alasan ini yang mendorong Rusia untuk meningkatkan strategi, salah satunya dengan memberikan bonus pada anggota militernya. Selama beberapa bulan terakhir, Kremlin diketahui telah menawarkan bonus uang tunai dan menjanjikan bantuan keuangan. Bonus itu ditujukan kepada keluarga jika terjadi kematian atau cedera pada para anggota militer yang bertugas di Ukraina. Terima kasih telah menonton!